bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman ya kembali lagi dengan saya Mbah Wongso Prayoga jadi pada kesempatan siang hari ini Alhamdulillah kita sudah berada disini dengan bawar ya teman-teman dan disini kita sedang melakukan apa yang kemarin diperintahkan oleh ternyata itu Mbah Pardan teman-teman jadi kita sedang melakukan apa yang kemarin diperintahkan oleh Mbah Pardan nah perintah dari Mbah Pardan itu kan kemarin kita disuruh membungkus bawar dengan kain putih teman-teman ya jadi kemarin ada kesalahpahaman ternyata itu kain putih ya Plang ya bukan kain mori yang penting kain putih jadi kita Alhamdulillah punya juga kain putih karena dulu juga pernah kita pakai untuk banyak lah ada Mbah Proto ada yang lainnya juga jadi kita tinggal membawanya dan hari ini kita langsung bungkus bawar dengan kain tersebut cuman tadi mohon maaf persiapannya kita videokan karena ya ribet juga ya kita tadi juga ngelap-ngelapin dulu badannya si bawar karena takutnya kalau dishooting itu mengakibatkan dolar merah teman-teman dan dolar merah itu membahayakan channel saya nantinya nah ini ketika sudah dipapankan kainnya lalu sudah mulai dibungkus baru ini saya berani menyalakan kamera teman-teman tapi Alhamdulillah badannya si bawar ini sudah sudah lumayan bersih lah sudah kita bersihkan dengan kain-kain bekas pakaian kita teman-teman kemarin itu setelah saya lihat videonya ternyata perintahnya itu memang dibungkus dengan kain putih selayaknya orang yang sudah meninggal teman-teman jadi ya seperti ini cuman kita pakai tali 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman ya kalau orang meninggal beneran kan itu kainnya kalau tidak salah 7 atau berapa itu ini kita pakaikan enggak banyak-banyak dan pergelangan tangannya bawar itu juga kita enggak ikat begitu pun jempolnya bawar kita juga enggak mengikatnya teman-teman karena ini bawar masih hidup ini hanya sebuah ritual atau proses untuk mengamankan keselamatan si bawar sendiri teman-teman dan nanti setelah ini juga Mas Saplang dan Mas Deddy mau berangkat ke Alas Juntri untuk mencari pangeran yang bertempat tinggal di sana nanti kalau sudah ketemu pangerannya kita juga enggak tahu apakah pangeran tersebut nanti yang akan mengobati bawar atau mungkin malah pangeran itu nanti akan ikut ke sini atau bagaimana nanti kita enggak tahu ya nanti kita coba lihat saja nah untuk bawar sendiri kata Mbah Pardan itu kemarin kalau si bawar sudah dibungkus dengan kain putih seperti ini itu si katanya itu sudah aman tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi selama masih dibungkus dengan kain putih seperti ini teman-teman nah ini posisinya seperti ini teman-teman itu apa semut takutnya masuk kasihan jadi disini saya hanya ingin meminta doa seperti biasa doa terbaik untuk kesembuhan Bawar untuk kembalinya Bawar ke kehidupan yang lebih baik teman-teman ini jujur tadi pas saya pertama kali naruh kain di bawahnya si bawar itu pas sebelum apa namanya sebelum diikat-ikat seperti ini itu kita sedih banget ya ya hampir ya hampir hampir nangis nah karena ini kan kejadian seperti ini kan sebenarnya mengingatkan kita juga ya gak hanya saya mungkin teman-teman juga bahwa hidup di dunia ini kan hanya sementara jadi tidak mungkin kita akan hidup di dunia ini selamanya jadi ini apa namanya kejadian sekarang ini dijadikan untuk pelajaran bahwa kita harus mengingat adanya kematian nanti teman-teman nah dengan adanya kejadian ini kita bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih baik dalam menjalani kehidupan terutama dalam agama teman-teman karena hidupan yang dicari itu bukan apa-apa ya selain surga nah ini mungkin kita mas didi katanya nanti mau kesini jadi ini kan kita juga gak tahu mau ngapain teman-teman jadi mungkin ini saya tungguin dulu aja mas didi sampai kesini nanti kalau sudah sampai kita coba nyalakan lagi walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya gimana yang kewis rampung alhamdulillah sudah alhamdulillah 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 last teman kipoca kipoca jane sebenarnya sudah dituliskan di dalam buku seluhurnya astagfirullah bahwa si Bawar ini akan mendapatkan beberapa ujian dari yang mulai ringan sampai ke yang paling berat itu semua sudah dituliskan di dalam buku selilai leluhur Bawar mungkin nanti jika Bawar sudah pulih dari keadaannya yang sekarang ini kalian coba tanyakan kepada Bawar barangkali Bawar tahu tempat penyembunyian buku atau tulisan tersebut peninggalan leluhurnya si Bawar agar kalian tahu disitu ada catatan-catatan mengenai kapan Bawar akan terkena musibah kapan Bawar akan sembuh dan seterusnya dan saya datang kemari sebenarnya bukan itu tujuan saya namun hanya ingin memastikan apakah sudah dilakukan yang saya perintahkan atau belum dan ternyata Alhamdulillah sudah sekarang si Bawar sudah dibungkus dengan kain putih selayaknya orang yang sudah mati jika Bawar ditinggalkan pun itu tidak masalah tidak akan ada makhluk yang berani mengganggu Bawar dalam keadaan yang sekarang ini namun jika kain putih ini sudah dilepas dari tubuhnya maka jangan heran jika banyak makhluk-makhluk dari bangsa kami bahkan dari bangsa manusia pun ingin ikut campur dengan masalah ini saya ingin bertanya kapan kalian akan berangkat ke alas junti tentunya kami akan secepatnya ya mas jidih lakukan secepat mungkin baik mudah-mudahan nanti di alas junti kalian bisa bertemu dengan pangeran yang kalian cari nanti dan mudah-mudahan pangeran bisa memberikan jawaban untuk kesembuhan bawor amin kemudahan ya ijinkan cepat-cepat ijinkan aku untuk mengunci si bawor monggo silahkan yang ini ya teman-teman si power sedang dilakukan proses penguncian lagi karena untuk memastikan keadahannya lebih berjaga lagi sudah alhamdulillah intinya kalian harus tetap berhati-hati dan harus selalu waspada jika nanti kalian sudah berada di alas junti baik saya yakin kalian ini orang-orang yang berhati baik jadi insyaallah kalaupun ada halangan-halangan yang akan menghalangi kalian kalian pasti bisa menghadapinya namun jangan pernah menganggap halangan-halangan itu kalian anggap mudah semudah apapun halangan yang akan menimpa kalian anggap itu halangan yang terbesar untuk kalian jadi kalian tidak akan menyepelekan halangan-halangan yang akan datang mudah-mudahan kalian berhasil baik mungkin hanya ini yang saya sampaikan untuk kalian dan juga bahwa terima kasih Assalamualaikum Warahmat Waalaikumsalam Warahmat Wabarakatuh Mbah Pardan ya iya Mbah Pardan ini teman-teman ya jadi Mas Didi sudah datang ini tadi Mas Didi sudah mau berangkat ini sudah bawa tas sudah siap semua malah tiba-tiba Mbah Pardan Mbah Pardan itu datang malah masuk ke saya terus apa aja tadi yang disampaikan oleh Mbah Pardan untuk kita ya jadi untuk kesembuhan si Bawor ini harus secepatnya dicari obatnya jadi lebih cepat itu lebih baik terus yang kedua itu ada juga masalah buku yang sudah dituliskan takdirnya si Bawor jadi katanya ini si Bawor tahu tapi cuman ini enggak tahu ini buku apa ini yang dimaksud tadi Mbah Pardanya Mbah maksudnya sudah ada buku yang ditulis yang ditulis tentang kehidupannya si Bawor tentang kehidupannya si Bawor dan takdirnya si Bawor contohnya takdir yang seperti apa yang seperti ini yang dialami Bawor kayak Bawor dapat masalah seperti ini sudah ada ramalannya atau sudah ada tulisannya ya sudah ada katanya itu bukunya kira-kira dimana makanya itu katanya Bawor juga tahu kalau masalah buku itu kalau Bawor sudah sembuh kita bisa coba bertanya ke Bawor siapa tahu dimana buku itu berada tapi untuk sekarang ini saya enggak mau memikirkan itu dulu yang penting sekarang memikirkan kesembuhan Bawor terlebih dahulu jadi ini kondisi Bawor gimana dengan keadaannya seperti ini kalau kondisi Bawor misalkan ditinggal tidak apa-apa karena tadi Mbak Parden juga menambah kunciannya lagi biar lebih aman lagi jika ditinggal pun tidak masalah iya apa tidak ada yang terjadi bahaya kepada Bawor jika ditinggal ada kalaupun itu kain putih ini terlepas dari tubuhnya si Bawor itu pasti ada yang mengganggu itu kalau tidak dilepas berarti aman insyaallah aman tadi Mbak Parden membilang seperti itu Mbak yaudah mungkin informasinya sudah cukup jelas ya teman-teman dan disini tujuan saya hanya ingin memperlihatkan keadaan Bawor saat ini untuk teman-teman karena dengan memperlihatkan video ini pasti teman-teman juga akan membantu kami dengan doa-doa yang terbaik jadi saya hanya ucapkan terima kasih atas doa-doanya selama ini yaudah mungkin Mas Capang dimatikan saja dulu nanti gampang kalau ada sesuatu lagi kita nyalakan lagi terima kasih selamat menikmati